Intro Halo guys Nama aku Dias Halo Tunggadam Dan welcome to ABKI Vlog Oke Sekarang kita lagi ada di mana? Sekarang kita lagi ada di Galeri Swapren Awad ya nih Gede banget ini Iya bro Ini tuh lokasi ada di mana? Ini ada di kota apa gitu? Ini tuh di kota Semarang Semarang Kita langsung cek aja kali ya Langsung, grebek-gerebek bro Grebek ya Kita cuci tangan dulu bro Kita langsung masuk aja kali ya Aduh Ini lihat nih Targanya mewah banget bro Masuk aja mewah banget Aik aja Sebelum itu kita juga harus cek suruh dulu dah Sini dah kita cek suruh dulu dah Oke Selamat rengin Cek suruh dulu Ada yang bisa dibantu? Nah temen saya nih ada bermasalah terkait nomornya Ini mas Itu gimana ya mas? Oh iya Nah Autopower sebenernya udah Nomor matanya berapa? Nomor HPmu berapa? Nomornya kosong? Pelsam 881 3.1 Ini masyarakat Masyarakat Adem Mas Adem ya Silahkan nomoran kayaknya Kita juga dapet tiket antrian ya Adem ya Lihat nih B029 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 Karena Adem lagi ngomongin nomornya Kita jalan-jalan aja kalian Berhasil ya Jadi ini bagian customer service Ada layar TV Terus ada TV besar banget Ini juga kan Ini ada masalah lagi main laptop Terus ini juga ada promo-promo menarik nih Bagi kalian yang belum pakai smart frame Langsung aja dipakai Selain customer service Disini tuh mereka juga jual-jual produk mereka Ini kayak gitu Selesai belum nih? Udah dong Mas, gimana ada pelayanan di sini? Ini gak? Gret, gret Kita minta coba izin yuk Boleh gak ya ke kantor belakang Kita coba panggil Mas Ayu Sama Mas siapa nih Mas? Mas Hari Mas Hari Selaku Disini saya sebagai leader-nya yang ada di Superficial Superficial Galeri Smartfren yang ada di Semarang Kebetulan Saya dipegang yang Untuk agani karya-karya Jadi kalau di galeri-karya di sini Kita lebih ke pelayanan Yang menangani Bukan hanya masalah Probel aja Tapi untuk transaksi-transaksi lain Misalkan mau transaksi online Ataupun transaksi yang berkaitan dengan produk-produk yang mematren Nanti bisa kita layani dari timbunya Bagi berupa offline Ataupun di Atau klien Maksudnya Mau dilayani Sikit pokoknya Gini Mas Kita kan lagi pengen Ngincip-ncip nih Boleh kita boleh enggak mas, ngeliat panahnya, ini kan kita ngeliat bagian depan betul, bagian depannya boleh enggak mas, dikit aja boleh, 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 boleh jadi kita lihat dikit, let's go ini ada bagian ofis, dia ada selain karyawan, orang-orang yang tidak masuk, kita cari kita disini ada apa nih mas? ini kalau disini itu lebih disetak rasional di backroomnya galeri jadi aktivitas-aktivitas yang dari depan, nanti data-data kita kelola maksudnya yang bagian disini di operasional ya jadi input data pelanggan, data hal-hal yang berkaitan dengan operasional nanti semuanya masuk di belakang di dapurnya galeri itu untuk lantai satu nya betul, itu untuk lantai satu ini, hanya ini atau hanya lagi? kalau lantai satu sih sebenarnya di belakang sama ada lantai luang mandi jadi lebih tepatnya untuk ruangan tamu kalau ada tamu berdatangan dari pihak luar ya biasanya kalau kita masukkan di luang tamu jadi kita lanjut yuk di lantai satu nih mas, kira-kira kita boleh kemana lagi nih mas? sedikit menengok di lantai dua ya ada yang berkaitan dengan finance sama beberapa hal yang untuk operasional juga sebuah keinginan ayo, 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 ayo jadi pada kalian ngintipin kita jalan-jalan, mending kita langsung ke lantai dua ya yuk, ini udah kita kembali lagi, sekarang kita udah ada duit lantai dua tapi ada masalah nih dam, di lantai dua nih betul kenapa tuh dam? ada dapet kita gak beri berisik karena ada dapet di luar kok ini ruang kerjanya nah, ini kita bisa lihat sendiri di ruangan kerja ini juga orang-orang pada menjaga jarak ya berarti memang sangat social distancing nah di sini kita ada di ruangan di jualan kita beri perusahaan kita beri perusahaan nah, lantai dua sendiri tuh apa sih mas? kalau orang-orang murid tuh lebih berhubungan dengan bisnis ini ya perusahaan-perusahaan yang ketahuan ada perusahaan yang mau istilahnya berhubungan di jualan-jualan nah, itu nanti kita tinggi-siri dari jualan yang akan coba untuk menggabungkan kediaan jadi gua juga 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 gila sama produknya ada rapat nih ya? kalau di lantai dua tuh ada bagian apa aja sih mas? oke, jadi sebenarnya sih kalau tidak ada rapat nanti boleh kesana ya tapi ada perhubungan yang tidak rapat jadi lantai dua ini terdiri dari staff bagian ofis ya karena kebetulan Smartfren kan kabupannya cukup luas jadi di sini ada staff-staff khusus yang berhubungan dengan yang ada di Kabupaten, di Kecamatan semua data dikelola di sini terus di sebelah sana juga ada untuk IT ya jadi yang berhubungan dengan IT regionalnya Smartfren terus bagian finance Smartfren juga ada di sebelah sana yang berhubungan dengan pembayaran dan berhubungan dengan kontak langsung dengan partner berarti mahasiswari mau komputer yang tertarik buat kerja di sini? betul di lantai dua ini ya mas ya? iya lah cocok banget nih ditunggu gak sih mas di sini ya? oke mas, ini setelah jadi lantai gua nih kita kira-kira bakal repatan lagi nih boleh nanti di lantai tiga ya? di lantai tiga di bagian advertising-nya Smartfren kita naik lagi ya? kita langsung teleport aja kali ya? boleh ya kembali lagi sama kita lagi sekarang kita udah naik lagi ke lantai tiga ya kan? nah tapi sayang banget ya sama seperti di lantai luar kenapa tuh dam? ada rapat ada rapat tapi gak apa-apa kita bisa lihat sneak peek ruangan-ruangan yang ada di lantai ini kali ya kita panggil masnya lagi kali ya mas 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 oke ya halo nah kembali lagi bersama masnya kan ini kita pengen tanya nih mas boleh di lantai tiga tuh ada apa aja sih mas? oke jadi kalau di lantai tiga ini sih lebih banyaknya di advertising-nya Smartfren ya jadi lebih ke apa yang berhubungan dengan iklan yang berhubungan dengan patat-patat biasanya kalau mungkin temen-temen pernah lihat iklan-iklannya Smartfren Billboard sama yang ada di toko-toko Smartfren Partner itu biasanya dari timnya editingnya ada di sebelah sana nah jadi khusus yang bagian editing video terus iklan yang ada di TV nanti timnya ada di sebelah sana juga karena bagian advertising itu lebih ke brand image-nya Smartfren banyakan tiga-nya peralui seperti itu sama berapa mungkin ada ruang meeting tambahan lagi ada ruang video conference ya kita lihat ruang meeting-nya dulu kan ini ruang meeting-nya bisa dilihat dari mana kita lihat bayangin lagi meeting kita lagi meeting ngeliat view-nya kayak gitu keren banget terus di ruang terakhir ini ada ruang video conference ya yang biasa digunakan untuk meeting online biasanya dari meeting yang langsung dari pusat Smartfren pusat itu biasanya kita akan terhubung lewat aplikasi yang ada di dalamnya biasanya pakai Zoom kalau tidak pakai Zoom biasanya ada aplikasi khusus ya yang dipakai ke timnya kita di Smartfren regional untuk terhubung ke pusat biasanya untuk meeting-meeting internal sih ini keren banget ya berarti ruangannya sih buat kayak meeting keseluruhan gitu ya meeting besar banget oke kita habis ini lanjut ke lantai terakhir ya lantai terakhir jadi ada di lantai 5 kita langsung ke lantai 5 aja kali ada yoi yoi sekarang kita sudah ada di lantai 5 kira-kira ada apa aja yang pilih lantai 5 kita pilih lantai 5 ini kita kembali lagi bersama saya lagi oke jadi kalau pilih lantai 5 ini lantai 5 ini sebenarnya untuk hallnya Smartfren ya jadi untuk uang-uang pertemuan jadi lebih banyak sih untuk meeting rapat besar dan disini juga ada ruang training ya ruang training untuk karyawan-karyawan baru biasanya ada dua ruang-ruang khusus untuk training yang mengenai dunia kerja Smartfren seperti apa oke kalau mau mencet lantai 5 kita langsung dikasih buat kita nih buat kalian yang lulus kuliah terus udah keterima kerja jangan sombong dulu masih harus di kuliahin lagi oke ini bagus malah ini mas udah kayak kalau kelas berat tadi iya kalau itu udah di pembalung seperti ini aja ya jadi biar penghormannya lebih cepat udah 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 ini buat foto keren banget kan sih review kota Semarang dulu ini pas lagi belajar mau view-nya kayak gini iya gak fokus gak fokus gak fokus kan matanya ke belas 2 iya oke oke habis ini kita kira-kira bakal kemana nih mas kayaknya sepertinya ruftupnya dibuka jadi kalau mau naik ke ruftup boleh deh ada ruftupnya mas iya menarik banget iya jadi kayaknya kayak disini bro nah ini sekarang kita udah ada di lantai paling terakhir nih ada ruftupnya keren banget menarik banget coba yuk aduh belum ke anek bro belum ke anek bro iya 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 untuk kali ini kita belum bisa nge-review rooftopnya nih gara-gara di kunci jadi next time lah ya next time atau kalian ada yang kepo langsung aja kerja disini iya iya karena ruta peta ngerja kita balik lagi kali ya yaudah kita tutup dulu nih kita teleport langsung ke galeri biar ngecape ke bisa kita udah balik lagi nih ke lantai berapa dah aduh cepet banget kan dari lantai komputer bagi terjut oke ini kita sekaligus sekian ya untuk dari kata smartphone yang agil-agil banyak macam ada terlantai dan pasti juga dari pegawai yang dari berbagai macam bidang jadi kalian yang IT terus pengen kerja di smartphone aja karena ada juga nah kalian pengen tahu informasi tentang bagaimana kerja IT di smartphone kalian stay tune terus aja di youtube nya di mako makanya tunggu terus tadi ya dan jangan lupa datang demand-demand nya nah ini saya pikir udah sangat berterima kasih banyak mas sama-sama udah didampingi atas fitur virtual ini ya ya sudah datang ke galeri ngamak ya maafkan dan ke Semarang dan untuk ke WCCU dan teman-teman kurang lebih seperti ya mantap terima kasih banyak mas teman-teman teman-teman oh iya kita pengen nyampein selanjut sama kalian jangan follow Instagram SmartPrene 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 itu kita di IG nya langsung aja teman-teman tinggal ketika aja di IG nya SmartPrene iya di Semarang oke bisa di follow berkaitan dengan produk-produk SmartPrene atau hal-hal yang berkaitan SmartPrene boleh ditanyakan langsung pokoknya lengkap banget informasi disitu kalian masih ada yang bingung nih tentang SmartPrene kalian bisa tinggalin pertanyaan-pertanyaan ya di kolom komentar ya mas biar nanti bisa dijawab sama pasti pasti kita jawab stay tune ya kalian juga harus datang di band-band nya oke sekali lagi terima kasih banyak mas terima kasih semuanya semuanya sekian dari kami wakil dari Himacom yang datang ke kantor SmartPrene kita bakal lanjut ke konten berikutnya konten podcast sekitar bulan-bulan dulu dah dah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih